hai oke oke teman-teman sampai berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses salam silaturomi teman-teman jangan lupa like komentar dan subscribe-nya oke teman-teman ini kali ini saya update pembangunan proses pembangunan embung desa watuagung kecamatan tambak kabupaten banyumas kecamatan ujung timur banyumas ya teman-teman ya saya pernah update konten membuat konten sebelumnya adalah proses pembuatan waktu itu masih jauh dari yang sekarang ya teman-teman ya sekarang ini belum jadi tapi pengunjungnya sudah luar biasa teman-teman ini prosesnya kalau saya menurut saya sekitar berapa persen ini ya intinya nanti kita lihat teman-teman belum 100% jadi tapi pengunjungnya sudah luar biasa dan saya mohon maaf teman-teman apabila nanti tidak bisa menaraftikan semua sampai tersih yang pasti mari kita simak teman-teman suasana-suasananya ini ini saya langsung ada di depan lokasi ya teman-teman ya konten sebelumnya saya pernah membuat perjalanan dari Jalan Nasional Jujjah Solo masuk ke PKP ya teman-teman ya tapi kali ini saya dokumentasi tepat di depan tembunya nah ini ini suasana-suasana kalau tidak salah yang nantinya akan dijadikan parkiran teman-teman ini saya lihat eh apa namanya ya pavingnya sudah tertata rapi bisa dilihat sendiri teman-teman luas sekali dan pemandangan alamnya indah sekali bisa dilihat nanti teman-teman bisa disimak terus kemudian lagi ini sebenarnya belum apa namanya ya belum 100% jadi tetapi sudah rame sekali pengunjungnya teman-teman kalau sore hari ini ini saya kebetulan mengambil dokumentasi pas sore hari teman-teman bisa dilihat nah ini ini sebenarnya nih paving ini sebelum paket ya teman-teman masalahnya apa kalau eh untuk parkir atau kendaraan roda 4 roda 2 ini masih apa ya namanya ya jadi tidak rata teman-teman bisa dilihat sendiri suasana-suasana indahnya teman-teman ini saya lihat sekilas sudah banyak gasibu nih gasibu yang dibawah teman-teman di lokasi embungnya kalau tadi yang saya update dari awal itu tempat parkiran atas ya teman-teman ya nanti saya mencoba motor sampai pojok-pojok ujung barat ujung timur pembangunan embungnya ini saya dari ujung timur nanti rencana mau ke selatan ke barat sampai utaran saat saya mau muterin apa namanya eh proses pembangunan embung ini nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri menyimak sendiri suasana terkini dan terupdate teman-teman ini semoga bermanfaat lalu Iya nih nih di gasibu ini anak-anak teman-teman itu bisa dilihat dan ini masih pembangunan pavingnya belum 100% nanti bisa dilihat sendiri teman-teman tuh suasananya indah sekali dan airnya sudah lumayan tinggi teman-teman untuk embungnya Oke teman-teman sekali setelah ini kita turun kita lihat suasana-suasana lebih mendekat lagi nah ini ini mungkin buat teman-teman yang belum mengetoy atau pas melihat konten saya ini embung ini ada di daerah saya sampaikan lagi Desa Watuagung kecamatan tambak kebupaten Banyumas ya teman-teman ya ujung timur Banyumas mungkin teman-teman sering melalui daerah namanya tambak itu kota Sati Bebek kanan kiri banyak apa makanan khas Sati Bebek nah di daerah situ ada pertigaan tepatnya pertigaan SMP Negeri satu tambak kalau teman-teman dari arah barat berarti ambil kiri kalau teman-teman dari arah timur ambil kanan tepat di pertigaan ya teman-temannya SMP Negeri satu tambak lurus terus ini tepat di pinggir jalan Desa Watuagung dan ini jalannya sudah aspal teman-teman yang pernah saya buat konten itu like you Oke teman-teman Mari kita simak suasana-suasana terkini ini saya berdiri di bagian selatan ya teman-temannya di bagian selatan dan ini yang saya berdiri di sini ini masih lokasi kosong teman-teman itu sudi pojok sana timur itu sudah ada gasipu teman-teman ini mungkin Ransana muterin umbung ini kanan kirinya ada gasipu penuh ya teman-temannya jadi menambah menarik lokasi pembangunan umbung ini bisa menjadi rujukan wisata buat teman-teman berkreasi refreshing sekedar melepaskan layar teman-temannya ini bagus sekali ini saya berdiri masih di tanah kosong dan dibuatnya anak-anak suri masjana telanin halo halo ya nih mbak-mbaknya ini nah ini ini untuk lampu penerangan muter saya lihat sudah banyak makanya atau tokohnya apa ya teman-temannya bisa dilihat dan ini tempat saya berdiri ini kayaknya ini untuk depannya membuat tamannya teman-teman halo mas halo 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 ya halo merdeka nah ini saya di pinggiran bisa dilihat kalau yang muterin umbung ini ngepuffingnya sudah full ya teman-teman muter 360 derajatnya maksudnya itu sudah penuh dan ini sangat bagus sekali teman-teman apabila ini teman-teman untuk olahraga pagi hari atau saudari muterin umbung ini lari-lari 100 kali 100 kali kau ya teman-teman ya bisa dilihat teman-teman akhirnya dan suasana pemandangan indah sekali nah ini ini akhirnya sudah banyak teman-teman bisa dilihat sendiri dan perlu waspada nanti kita lihat teman-teman sumber airnya ini yang mengambil dari apa namanya aliran sungai kecil teman-teman di pocok bagian apa namanya ya bagian utara nanti kita lihat kesana teman-teman bisa dilihat suasana-suasana airnya sudah tinggi ya teman-teman ya pocok Noah itu nanti saya tak kesana ke arah barat dan ke arah utara kita ambil dokumentasi kita ambil gambar mungkin menjadikan referensi buat teman-teman semua dan menambah wawasan ya teman-teman ya nah ini ini saya sudah di bagian dari arah barat teman-teman mengambil gambarnya bisa dilihat tunang jauh disana saya tadi dari ujung timur sana teman-teman ini saya berdiri tepat di bagian barat nah ini nanti saya dokumentasikan juga ini di bagian barat mungkin teman-teman di daerah sini ini ada kamar kecilnya teman-teman mungkin teman-teman nanti kalau pas berkunjung di sini pas nanti 100% setelah peresmian pastinya ini rame sekali biasanya tempat-tempat rujukan wisata tempat wisata itu yang awal-awal pasti rame sekali ya teman-teman nah itu tujuan sana adalah toilet ya teman-teman teman-teman nanti saya dokumentasikan setelah ini kita zoom dulu tuh teman-teman saya tadi dari ujung sana ujung timur saya muter ke selatan ke barat nanti kita ambil gambar ke utara nah ini teman-teman ini adalah toilet di bagian barat teman-teman kanan kirinya belum sempurna belum 100% masih dalam proses pembangunan tetapi bisa dilihat teman-teman sudah pengunjungnya sudah banyak sekali kalau sore hari saya tidak tahu ini dari lokalan atau dari pengunjung dari luar daerah tapi saya lihat tadi ada yang apa namanya ya kelimis-kelimis kayaknya dari luar daerah juga mungkin atau pemudik atau apa pastinya inilah teman-teman saya update suasana ambung semoga menjadi referensi untuk kenangan-kenangan teman-teman mungkin yang berkomisi dari Watwagung ada di luar Jawa luar daerah bahkan luar negeri ini teman-teman desa nek Sampeyan sudah dibangun tentu hampir jadi teman-teman kita lihat suasana-suasananya ininya pastinya nanti akan menarik rujukan-rujukan pengunjung wisata baik dari lokalan maupun dari luar daerah pastinya indah sekali pemandangannya tuh kuas teman-teman nah oke teman-teman selanjutnya saya mengambil dokumen dari arah utara teman-teman ini ini saya dari arah utara itu sana atas sana pocok nanti ini lihat teman-teman ini pavingnya belum begitu sempurna juga masih ada pasir-pasir laut memang masih saat proses pembuatan pembangunan belum 100% tetapi bisa dilihat sendiri teman-teman pengunjungnya ya teman-teman ini aliran air aliran air sumbernya ya teman-teman ngambil dari aliran air kecil saya lihat tuh teman-teman dari sini rencananya ini ini dilihat tadi oke nah ini teman-teman ngambil aliran airnya dari sini sumbernya teman-teman selain dari air hujannya nanti saya tak naik kesana coba kita lihat teman-teman tidak begitu lebar ya teman-teman ya sumber airnya oke teman-teman ini saya di atas di bagian lapangan teman-teman ini bagian lapangan watwagung sudah diurut ya teman-teman bahasa jawanya sudah tinggi ini tinggal mungkin pemadatan dan pemerataan nantinya bisa berguna lagi setelah apa namanya diratakan dan padat karena sini sering digunakan untuk olahraga-olahraga terutama untuk sepak bola ya teman-teman ya nih saya dari atas lapangan dan lapangan bagian belakang sudah dipagar nah ini aliran air ini dari samping ini teman-teman tuh pesona jadi aliran airnya sumber airnya itu sungainya sungai kecil ya teman-teman ya mungkin ini tarap pertama nah ini ini bagian belakang lapangan saya ambil dari lapangannya sudah dipagar tetapi ini kalau menurut saya bagarnya kurang tinggi andaikan nanti teman-teman olahraga balbalan balem layu mabur kecemblong embung nggak bisa diambil hehehehe dalam juga embungnya ya teman-teman saya nanti ke hujung sana ini suasana saya di atas lapangan masih kering untung juga hujan kalau hujan pastinya tanah seperti ini akan belenyok ya teman-teman ya tuh sana masjid mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan bisa dilihat tuh pengunjung sampaikan terkini mohon maaf apabila saya narasikan salah menyebutkan objek intinya untuk dokumentasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati